Penawasiat jelit 20. Baik, Teng Chuan bebaskan jalan darahnya. Teng Chuan mengiakan, sepasang tangannya segera diayunkan berulang kali untuk menepuk keempat buah jalan darahnya. Pelan-pelan Ti Tian Hua bangkit berdiri setelah melancarkan peredaran darah pada sepasang lengan dan sepasang kakinya, ia menghembuskan napas panjang. Aku masih ada suatu permintaan lagi katakanlah. Aku ingin mengisi perut lebih dahulu. Segera perintahkan ke dapur untuk menyiapkan hidangan Pek Hang segera berseru. Tak lama kemudian Ti Tian Hua sudah duduk bersantap dengan lahapnya, setelah kenyang dia baru bangkit berdiri, ujarnya. Hujin, bagaimana caramu untuk mempersiapkan orang? Aku ingin mengetahui terlebih dahulu dengan Care apakah kau hendak mengadakan kontak dengan mereka? Sederhana sekali, kami mempunyai tanda rahasia yang telah dijanjikan lebih dahulu, asal ku lepaskan tanda rahasia. Ini, dan mereka menyaksikan tanda rahasia yang ku lepaskan, dengan cepat mereka akan datang untuk menemui diriku. Di mana tempatnya? Soal tempat, Hujin boleh memilih sesukanya, aku harap kalian bisa membuat persiapan lebih dahulu, cuma sebisanya jangan sampai meninggalkan bekas. Seandainya mereka tidak datang, aku hanya bisa berusaha dengan segala kemampuan yang bisa kulakukan, tapi sampai pada taraf manakah hasil yang bisa tercapai, aku belum dapat menduganya. Asal kau benar-benar telah berusaha dengan segala kemampuan yang bisa kau lakukan, sekalipun tidak berhasil, aku juga tak akan menyalahkan dirimu. Baik. Setelah Hujin berkata demikian, aku merasa amat berterima kasih sekali. Cuma, bila kau bermain setan secara diam-diam, apalagi kalau sampai ketahuan, kau akan merasakan siksaan yang luar biasa hebatnya, mungkin siksaan itu akan membuat kau ingin mati tak bisa, hidup pun tak dapat. Titian Hua segera tertawa getir. Hujin kau juga harus tahu katanya, apabila perbuatanku ini sampai diketahui oleh para pendekar pedang macan kumbang hitam, mereka pasti tak akan melepaskan pula diriku. Pek Hong manggut-manggut, sambil berpaling ke arah Teng Chuan dan Cu Siao Hong, katanya, kalian lakukanlah perundingan untuk menyusun rencana, bagaimana baiknya kita akan bertindak. Subo tak usah bingung jawab Cu Siao Hong, Siao Hong telah merundingkannya dengan Su Heng. Oh oh oh, Hujin, maaf kalau aku turut banyak berbicara tiba-tiba Titian Hua menyela. Katakanlah, dengan kekuatan yang dimiliki perguruan kalian, aku rasa masih sulit untuk menghadapi kelihayan para pendekar pedang macan kumbang hitam, lebih baik minta saja bantuan dari orang-orang Kepang. Dalam soal ini kami sudah punya persiapan sendiri dan tak usah Saudara Ti risaukan, cuma aku mah ingin bertanya lagi beberapa persoalan padamu. Katakan, aku masih ingat Saudara Ti pernah berkata bahwa kau pun turut ambil bagian di dalam penyerbuan ke dalam perkampungan Ingguat Sanceng pada malam itu. Benar. Sejak awal sampai akhir apakah kau hadir terus dalam harna? Benar sahuti Tian Hua sambil mengangguk. Kedatangan mereka, apapula yang akan Hujin lakukan terhadap diriku? Tanya Tian Hua lebih lanjut. Katakan dulu, kau berharap bagaimana aku menjatuhkan hukuman kepadamu. Pek Hang berkata, tentu saja aku berharap tidak dijatuhi hukuman apa-apa, tapi mungkinkah hal ini bagiku? Tidak mungkin, jika kau berhasil memancing kemunculan mereka, maka kau boleh mengundurkan diri. Dengan selamat, sebaliknya, kalau gagal untuk memancing kemunculan mereka, kalian akan membunuhku sambung Tian Hua. Itu mah tak sampai begitu, jangan lupa kalau aku adalah istrinya Tiong Leng Kang, selama hidup ia tak pernah berbohong, tak pernah pula mengingkari janji, Aku pernah menyanggupi untuk melepaskan dirimu, maka aku pun tak akan membunuhmu, cuma aku bisa jadi akan memunahkan ilmu silat yang kau miliki. Mendengar perkataan itu Tian Hua segera tertawa getir. Daripada memunahkan ilmu silat yang kumiliki, lebih baik bunuh saja sekalian diriku serunya. Ketika kalian menyerbu perkampungan Inguat San Cheng sambil melakukan pembantayan, apakah waktu itu juga timbul perasaan welas kasih di hati kalian? Tian Hua termenung dan berpikir sebentar, lalu katanya. Cuma aku percaya, 90% aku pasti akan berhasil untuk memancing kemunculan mereka. Sementara itu Teng Chuan telah menghampiri Pek Hang, kemudian membisikkan sesuatu kepadanya. Mendengar bisikan itu Pek Hang segera mengangguk. Baik katanya, Tian Hua, sekarang juga kita boleh berangkat meninggalkan tempat ini. Kalian telah membuat persiapan sudah. Baik. Kalau begitu ikutlah diriku. Pelan-pelan Cus Yau Hang berjalan menghampirinya sambil berkata, Aku akan mengikuti dirimu. Ketika Tian Hua berpaling tampaklah olehnya Cus Yau Hang telah bertukar pakaian dengan sebuah jubah panjang berwarna hijau, sekarang ia berdandan sebagai seorang sastrawan. Seng Tiongak dan Teng Chuan buru-buru berjalan keluar. Tian Hua tidak banyak bertanya lagi, dia beranjak meninggalkan tempat itu seraya berkata, Apakah kau yang bernama Cus Yau Hang, dan dalam urutan ke-12 orang murid Bu Hek Bun menempati urutan ke-7? Cus Yau Hang segera mengangguk. Benar sahutnya, tampaknya kau mengetahui amat jelas sekali tentang persoalan-persoalan Bu Hek Bun, agaknya tidak sedikit perhatian yang kau curahkan ke sana. A-A-A-A-I Cus Yau Hang, benarkah kalian ingin memancing keluarnya para pendekar pedang macan kumbang hitam? Apakah dalam hatimu masih terselip perasaan curiga aku hanya bermaksud untuk menasehati saudara Cus? Saja, bila mereka benar-benar sampai terpancing keluar, maka bagi perguruanmu maupun bagi Cus Heng sama sekali tak ada manfaat serta kebaikannya. Aku bersedia mendengarkan penjelasan lebih jauh. Sementara itu mereka berdua sudah berjalan keluar dari pintu gebang, diam-diam Ti Tianhua mencoba untuk memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu, ternyata tak seorang penjaga pun yang ditemukan, ini membuatnya menjadi keheranan. Apakah mereka benar-benar begitu percaya kepada ku pikirnya dalam hati? Setelah keluar dari pintu gebang, tiba-tiba Ti Tianhua mempercepat langkahnya menuju ke depan, sambil menghembuskan napas panjang katanya seraya tertawa. Saudara Cuk, tahukah kau bagaimanakah perasaanku pada saat ini? Cus Heng segera tertawa. Tentu saja ibaratnya naga yang kembali ke samudera, atau harimau yang pulang ke gunung. Benar. Aku benar-benar merasakan suatu perasaan yang nyaman sekali. Kera kerja kami orang-orang Bu Hek Bun selamanya memang jujur, terbuka dan sangat mempercayai perkataan orang. Sayang sekali orang persilatan banyak yang licik, banyak tipu muslihat dan sukar dipercaya, misalnya saja. Tentunya kau tak akan melakukan tipu muslihat untuk memperdaya kami bukan selacu siau heng. Siapa yang bilang demikian? Saudara Cucu siau heng kembali tertawa. Aku harap saudara Ti juga tak sampai berbuat demikian, bagaimana juga Sun Yoku adalah seorang jago yang sudah lama berkelana dalam dunia persilatan, mungkin saja ia telah melakukan persiapan sebelumnya. Ti Tian Hua berpaling dan memandang sekejap sekeliling tempat itu, lalu katanya sambil tertawa. Betul juga perkataanmu itu, baru saja Bu Hek Bun ketimpa musibah, mana mungkin Pet Heng akan bertindak gegabah seperti itu. Apalagi para jago lihai dari Kaipang sebagian besar telah berkumpul semua di sini. Betul. Betul, betul seru Ti Tian Hua, saudara Cucu, barusan kita berbicara sampai di mana. Tampaknya saudara merasa khawatir sekali bila para pendekar pedang macan kumbang hitam itu sampai terpancing keluar. Aai, kalian hanya memikirkan dendam sakit hati terbasminya Bu Hek Bun, tapi tidak tahu sampai di manakah keganasan dan kekejian para pendekar pedang macan kumbang hitam tersebut. Cucu Xiaohang termenung lagi beberapa saat lamanya, kemudian melanjutkan lebih jauh, saudara Cucu, kau pernah melihat macan kumbang hitam? Melihat sih belum pernah, tapi konon macan kumbang hitam adalah sejenis makhluk yang ganas dan buas sekali. Benar. Bila para pendekar pedang macan kumbang hitam sedang menyerang, maka gaya serangan mereka akan mirip seekor macan kumbang hitam. Aai, sesungguhnya kejadian ini merupakan suatu kenangan yang amat menekutkan. Pendekar pedang macan kumbang hitam yang garang bergerak bagaikan binatang liar dan sangat keji, sudah banyak tahun siyaute berkelana di dalam dunia persilatan, tapi belum pernah berjumpa dengan kawanan busu semacam itu, padahal kekatnya mereka tidak mirip manusia lagi. Kalau tidak mirip manusia mirip apa tukas Cus Yau Hang secara tiba-tiba? Mirip macan kumbang hitam, seluruh tubuh mereka terbungkus oleh kulit baju berwarna hitam pekat, sorot matanya dingin menggidikan hati, gerakan pedangnya tak kenal ampun, padahal kekatnya persis seperti macan kumbang hitam yang siap menerkam manusia. Kalau memang demikian kejadiannya, berarti saudara T. bukan berasal sekomplotan dengan mereka? Sebenarnya aku ingin menggunakan kekuatan mereka sebagai kekuatan yang kuandalkan, siapa tahu pada akhirnya malah aku yang kena diperalat oleh mereka. Saudara T. bilang para pendekar macan kumbang hitam itu mengenakan pakaian kulit berwarna hitam pekat. Benar. Seluruh badan mereka terbungkus di balik kulit pakaian berwarna hitam, hanya sepasang meta, mulut dan sepasang tangan yang memegang senjata saja yang kelihatan. Dandanan semacam ini sangat aneh dan luar biasa, mungkin di hari-hari biasa mereka tidak mengenakan dandanan aneh semacam itu bukan? Justru disinilah terletak persoalannya, kalau mereka sedang melepaskan kulit bajunya maka sekalipun kalian bersuamuka jangan harap bisa mengenalinya. Betul Chus Yauhang manggut-manggut. Kalau begitu tujuan mereka yang sebenarnya dengan mengenakan pakaian kulit yang aneh itu adalah untuk menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya. Selain daripada itu, pakaian kulit mereka pun sangat kuat dan tebal, tidak takut terhadap seragapan senjata rahasia kecil yang beracun. Sementara pembicaraan masih berlangsung mereka telah berjalan menuju ke tengah jalan raya. Saudara Chus Yauhang segera berkata, Kau bermaksud menggunakan kera apa untuk memancing datangnya pendekar pedang macan kumbang hitam itu? Mari kita menuju ke loteng wongkeng lo lebih dahulu lagi-lagi loteng wongkeng lo pikir Chus Yauhang. Tampaknya rumah makan yang paling termasyur di kota. Siang yang ini telah banyak disalahgunakan oleh umat persilatan. Tiba di atas loteng wongkeng lo, Chus Yauhang segera memilih sebuah meja memesan sayur dan arak tapi meminta tiga perangkat alat makan. Chus Yauhang juga tidak banyak bertanya hanya secara diam-diam ia perhatikan semua gerak-gerik Chus Yauhang tersebut. Tampak Chus Yauhang bangkit berdiri kemudian mengisi penuh cawan arak yang belum ada penghuninya itu dengan sikap yang amat sopan. Chus Yauhang makin keheranan pikirnya, mungkinkah masih ada orang yang bakal datang? Setelah Ti Tianhua memenuhi ketiga cawan arak itu, ia lantas mengangkat cawannya dan berbisik kepada Chus Yauhang. Mari kita hormati dahulu Cheng Toh Ako dengan secawan arak. Siapakah Cheng Toh Ako itu sudah jelas tempat itu masih kosong, lalu dari mana datangnya Cheng Toh Ako tersebut? Walaupun Chus Yauhang sedang berpikir dalam hati, tapi ia tak sampai mengutarakannya keluar. Menyaksikan sikap Ti Tianhua yang bersungguh hati itu, seakan-akan Cheng Toh Ako benar-benar berada di sampingnya. Dalam ruangan rumah makan itu ada lima bagian sudah dipenuhi tamu. Rumah makan yang tersohor di kota Xiang Yang ini memang selalu baik usahanya. Walaupun sudah banyak orang di sana, tapi tingkah laku Ti Tianhua selalu saja mendatangkan perasaan tercengang bagi siapapun yang melihatnya. Chus Yauhang mengangkat cawan araknya dan mengeringkan isi cawannya sampai kering. Ti Tianhua kembali berkata, Sekarang, kita boleh makan minum dengan leluasa apakah boleh berbicara pula dengan leluasa lebih? Baik jangan. Chus Yauhang segera menutup mulutnya rapat-rapat. Takaran minum arak dari Ti Tianhua sungguh luar biasa sekali, secawan demi secawan ia meneguk terus arak itu sampai habis. Sebaliknya Chus Yauhang tidak berani sembarang minum. Ia tetap mempertahankan ketenangan dan kesadarannya. Sepoci arak sudah diminum sampai habis, akan tetapi tempat duduk utama tersebut masih tetap berada dalam keadaan kosong. Mulai timbul perasaan curiga dalam hati Chus Yauhang, tak tahan dia lantas bertanya, Apakah Cheng Toa Ko tidak datang untuk menemani kami? Sekali lagi Ti Tianhua menghabiskan isi cawannya, lalu berkata, Ia sudah datang kemari oh ya? Ti Tianhua bangkit berdiri, kemudian melangkah keluar dari rumah makan itu. Chus Yauhang melemparkan sekeping perak ke meja dan mengikuti di belakang Ti Tianhua. Agaknya pada waktu itu Ti Tianhua sudah mempunyai tujuan tertentu, dia langsung berjalan keluar dari kota Xiangyang, kemudian langsung menuju ke arah tenggara. Dalam waktu singkat tujuh-delapan li sudah dilewatkan tanpa terasa. Suasana di sekeliling tempat itu pun makin lama semakin sepi dan terpencil, empat penjuru tak kelihatan sesosok bayangan manusia pun. Ternyata sikap Chus Yauhang cukup tenang selama ini ia tidak banyak bertanya. Tiba-tiba Ti Tianhua menghentikan langkahnya, sambil membalikan badan ia berkata, sepanjang jalan datang kemari, apakah di belakang kita ada orang yang mengikuti? Chus Yauhang segera menggeleng. Tidak ada sahutnya. Atau paling tidak aku tidak melihat akan hal tersebut. Aku juga tidak melihat apa-apa kata Ti Tianhua. Kemudian sambil tertawa lebar katanya lagi, Saudara, lebih baik kita berpisah sampai di sini saja. Chus Yauhang sama sekali tidak merasa heran, kaget atau tercengang, katanya sambil tertawa Ewa, apakah kau akan pergi dengan begitu saja? Seorang kuncu hanya berada di pihak yang selalu tertindas, siapa suruh anggota Bu Hek Bun kalian semuanya lelaki sejati. Makanya manusia macam kalian paling gampang tertipu. Setiap murid Bu Hek Bun semuanya memang seorang kuncu, dan hal ini memang tidak salah, cuma sayang ada seorang yang tidak terlalu bersikap kuncu. Siapakah orang itu aku? Ti Tianhua memperhatikan Chus Yauhang beberapa kejap, kemudian katanya sambil tertawa, kau tampaknya masih muda sekali. Padahal usiamu sendiri pun tidak terlampau besar kata Chus Yauhang sambil tersenyum pula. Sekulum senyuman yang amat misterius segera tersungging di ujung bibir Ti Tianhua, katanya. Saudara cilik apakah kau merasa bahwa Chai Haid telah meloloskan diri dari kepungan dan mendapatkan kembali kebebasannya? Oh oh oh! Jadi kau ingin berubah pikiran? A-a-a-ai! Sesungguhnya ini kesempatan yang terlalu baik bagiku, walaupun aku ingin sekali memenuhi janjiku sendiri, tapi aku pun merasa sayang untuk melepaskan kesempatan yang demikian baiknya ini dengan begitu saja. Jadi kalau begitu, maksudmu? Burung terbang bebas di angkasa, tentu saja aku ingin pergi dengan bebas merdeka sahuti Tianhua. Apakah kau telah mengadakan janji dengan para pendekar pedang macan kumbang hitam? Sudah. Bahkan mereka telah memberitahu kepadaku tempat pertemuan tersebut. Sekarang, apakah kita sudah sampai di tempat yang dimaksudkan sebagai tempat pertemuan tersebut? Ti Tianhua mendongakan kepalanya untuk memandang cuaca, lalu jawabnya. Cuma tak lebih masih ada dua-tiga li. Seandainya memang demikian adanya, aku ingin menganjurkan kepadamu lebih baik jangan pergi saja. Ti Tianhua segera melototkan sepasang matanya lebar-lebar, kemudian serunya. Jika seseorang yang berhadapan dengan kesempatan untuk melarikan diri yang demikian baiknya, tapi ia tak tahu untuk melarikan diri maka orang itu sudah pasti adalah seorang manusia tolol, untung saja aku bukan seorang tolol. Aku lihat kau bukan cuma tolol saja, bahkan tololnya luar biasa. Mengapa aku sendiri sama sekali tidak merasakan apa-apa? Tanya Ti Tianhua sambil tertawa. Bila kau dapat memikirkannya, maka kau tak akan mempunyai pikiran untuk melarikan diri. Kontan saja Ti Tianhua tertawa dingin tiada hentinya. Saudara cilik ia berkata, Tampaknya kau tenang sekali, kalau dibilang kau adalah manusia yang paling hebat dalam buhek bun berita ini tampaknya tepat sekali. Jikalau aku ini tolol, mana mungkin Sunyoku mengutus aku untuk mengikuti dirimu. Jadi kalau begitu, aku patut untuk mohon petunjuk darimu. Apakah kau bersikeras ingin mendapatkan petunjuk itu? Sayang sekali aku terlalu tidak mempercaya dirimu, saudara, lebih baik kita berpisah sampai di sini saja. Baik. Silahkan untuk pergi, sekalipun aku tidak menghalangimu, orang-orang kepang juga tak akan melepaskan dirimu, kau telah membohongi para pendekar pedang macan kumbang hitam. Mereka pun tak akan melepaskan kau dengan begitu saja. Ti Tianhua menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, serunya tertahan tentang soal ini. Ti Tianhua lanjut, Cu Xiaohong, apakah lantaran kau tidak melihat ada orang dari pihak kami yang melakukan penguntilan? Maka kau ingin menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri? Ti Tianhua mengiakan. Cu Xiaohong segera berkata lebih lanjut, yang akan kami hadapi bukan kau, melainkan para pendekar pedang macan kumbang hitam, tentu saja kami membutuhkan suatu persiapan yang cukup matang. Tiba-tiba Ti Tianhua menghela nafas panjang, ujarnya. Cu Xiaohong, bila ku ajak kau untuk menjumpai mereka, bisa jadi dalam perguruan Bu Hek Bun akan kehilangan seorang anggota lagi. Kenapa? Mereka dapat membunuh kau. Cu Xiaohong segera tertawa. Aku pikir kau tak akan terlalu menguaptirkan soal memati hidupku. Bukan tampaknya di dalam persoalan ini kita tak perlu untuk berunding lagi, bukan? Kembali Ti Tianhua menghela nafas panjang. Jika kau ingin mampus, terpaksa akan ku penuhi keinginanmu itu, nah mari kita berangkat. Diam-diam Cu Xiaohong menghembuskan nafas lega, dengan suatu gerakan cepat ia meninggalkan kod rahasia di situ, kemudian menyusul di belakang Ti Tianhua. Setelah melewati sebuah hutan, sebuah rumah gubuk tampak muncul di depan sana. Itulah sebuah rumah kuno yang sudah lama terbengkalai. Tempat itu benar-benar terlalu terpencil dan jauh dari keramaian manusia, dua-tiga lidi sekitarnya sama sekali tidak nampak penduduk yang lain. Sambil menunjuk ke arah rumah gubuk di depan sana, dengan suara dingin Ti Tianhua berkata, Dengarkan baik-baik, jika kau melangkah masuk ke dalam rumah gubuk itu maka kau pasti akan tewas. Dengan seksama Cu Xiaohong memperhatikan rumah gubuk itu sekejap, kemudian katanya sambil tertawa. Hayo jalan. Kita masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Agaknya Ti Tianhua merasa kagum sekali dengan keberanian Cu Xiaohong, sambil manggut-manggut katanya. Cu Xiaohong kau betul-betul luar biasa, ternyata nama besarmu memang bukan kosong belaka. Terlalu memuji, terlalu memuji. Ti Tianhua tidak banyak berbicara lagi di alantes melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah gubuk itu. Cu Xiaohong memang seorang pemuda yang pemberani dan berpikiran cermat, sekalipun sikapnya kelihatan santai, tapi secara diam-diam ia telah menghimpun tenaga dalamnya untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Ti Tianhua berjalan masuk lebih dulu ke dalam rumah gubuk itu. Dalam rumah gubuk itu tidak nampak debu, lagi pula selain ada sebuah meja besar berkoki delapan, terdapat pula empat buah kursi. Meja yang begitu megah bila dibandingkan dengan rumah gubuk yang bobrok sebenarnya amat tidak sebanding. Selain daripada itu di atas meja kursi tidak tampak ada debu, hal ini menerangkan kalau tempat itu seringkali dibersihkan orang. Akan tetapi rumah gubuk itu kosong melompong, tak kelihatan sesosok bayangan manusia pun. Setelah mengamati sekejap situasi di dalam rumah gubuk itu pelan-pelan Su Xiaohang berkata, Ti Tianhua, disinikah para pendekar pedang macan kumbang hitam itu bercokol? Tempat tinggal mereka kebanyakan amat misterius, selain para pendekar pedang macan kumbang hitam sendiri boleh dibilang tak seorang pun yang tahu dengan jelas, tempat ini tidak lebih hanya merupakan salah satu dari sekian banyak tempat pertemuan yang seringkali kami gunakan selama ini. Aku sangat memperhatikan semua gerak gerikmu selama berada di atas loteng rumah makan. Tapi kau tidak melihat bagaimana kira mereka menyampaikan kabar kepadaku tentang tempat pertemuannya bukan sambung Ti Tianhua. Dapatkah kau mengatakannya sehingga menambah pengetahuanku tentang hal ini? Setelah aku membawamu kemari, maka kalau tidak mati di tempat ini pastah akan terjadi pertarungan, selanjutnya mereka pasti tak akan mempercayai diriku lagi, sekalipun kuterangkan juga tak ada salahnya. Baik, akanku pasang telinga lebar-lebar untuk mendengarkan keteranganmu itu. Ketika seorang pelayan menghidangkan air teh kepada kita tadi, ia letakkan tiga buah cawan air teh. Sebenarnya kita memang memesan tiga perangkat sumpit dan cawan, kalau dia pun menghidangkan tiga cawan air teh, itu mah tidak salah. Tapi dalam cawan itu telah berisikan air teh. Cus Yauhang manggut-manggut, katanya dengan cepat, aku mengerti sekarang, bila ia berjanji kepadamu untuk bertemu di tempat pertemuan yang nomor berapa, maka dalam beberapa cawan ia mengisinya dengan air teh, bukan begitu? Benar. Carrie ini memang pintar sekali, cuma harus bekerja sama dengan pelayannya. Apakah kau curiga pelayan itu juga seorang pendekar pedang macan kumbang high time? Kalau bukan, mengapa mereka bersedia untuk bekerja sama? Saudara cu, di tempat semacam ini asal mau mengeluarkan uang sebesar satu, dua tahil perak, tidak sulit untuk melakukan pekerjaan yang sepele macam itu. Bagus, bagus, Carrie ini sungguh rapi, kalau begitu si pemimpin yang mengepalai pendekar-pendekar pedang macan kumbang itu sudah pasti adalah seorang manusia cerdas dan berotak brilian. Kalau tidak berotak encer, dari mana kita tak bisa mengetahui tempat tinggal mereka, meski dengan jelas mengetahui kalau mereka berdiam di kota siyang-yang? Tanda petik. Termasuk saudara ti sendiri? Yee-aa, kalau dibicarakan sesungguhnya memalukan sekali. Cus Yauhang segera tertawa. Saudara ti, sampai kapan mereka baru akan datang kemaritanyanya? Dengan kening berkerut, ti Tianhua menghela nafas panjang, katanya pelan. Saudara cu, kau tampak amat santai dan riang gembira, kelihatannya sedikit pun tidak merasa khawatir. Saudara ti, bila aku merasa takut apakah saudara ti mempunyai akal untuk melindungi keselamatan siyaute? Ti Tianhua tertegun lalu serunya sambil tertawa. Apakah aku bisa melindungimu? Kalau toh kau tak bisa melindungi, kenapa pula meski mengkhawatirkan keselamatanku? Ti Tianhua segera tertawa. Cus Yauhang, usiamu masih muda akan tetapi mendatangkan suatu perasaan tenang, mantap dan teguh. Seandainya posisi kita masih tetap berhadapan sebagai musuh, maka kau adalah seorang musuh yang amat menyenangkan hati. Terima kasih banyak atas pujian saudara ti kata Cus Yauhang sambil tersenyum. O-O-D-W-O-C-U-S-Yauhang apakah kau benar-benar tidak merasa takut? Situasi sangat aneh, macam kumbang hitam pun amat misterius, terus terang saja aku pun merasa agak takut, cuma sekalipun takut juga harus menghadapi macam bahaya yang datang dari muka. Tapi, wajahmu amat tenang, setenang sebuah bukit karang? Mendadak terdengar serentetan suara dalam menyambung. Itulah disebabkan ia belum pernah bersuah dengan pendekar macan kumbang hitam Sekarang, bukankan kita telah bersuah kata Cu Siao Hong? Paras mukati Tianhua segera berubah menjadi pucat piah sebagai mayat, serunya pula, apakah kalian baru datang? Tiga orang manusia yang mengenakan baju kulit berwarna hitam munculkan diri di depan pintu rumah gubuk Ketiga orang itu semuanya menggembol pedang panjang, sarung pedang berwarna hitam dengan gagang pedang berwarna hitam pula Selain dua butir batu permata berwarna putih di ujung gagang pedang tersebut, boleh dibilang seluruh pedang tersebut berwarna hitam pekat Tiga orang berdiri dalam posisi segitiga, seorang di muka dan dua orang di belakang Topi kulit yang berwarna hitam berbentuk kepala macan kumbang, hanya tampak sepasang meta, sepasang telinga hidung dan bibir Dengan pandangan dingin tapi serius Cu Siao Hong mengawasi ketiga orang pendekar pedang macan kumbang hitam itu lalu tegurnya Pada malam penyerbuan dan pembantaian terhadap perkampungan Ingkuat Sanceng, apakah kalian bertiga juga turut serta? Selamanya kami tidak menjawab pertanyaan dari musuh Jawa pendekar pedang macan kumbang hitam yang berada di paling depan itu Ada belasan orang pendekar pedang macan kumbang hitam yang tinggal di kota Xiangyang, mengapa hanya kalian bertiga yang datang kembali Cu Siao Hong menegur? Pendekar pedang macan kumbang hitam yang berada di paling depan itu tidak menjawab pertanyaan tersebut sebaliknya menegur dengan dingin Titian Hua, kau telah membocorkan banyak sekali rahasia kami Sebenarnya Titian Hua kelihatan agak takut bercampur ngeri, akan tetapi dalam waktu singkat ia telah menjadi tenang kembali, pelan-pelan ujarnya Ingat kalian pernah berjanji akan melindungi keselamatan jiwaku tapi kenyataannya kalian tidak memegang janji ketika aku tertawan oleh pihak Kepang Kau tidak menjaga rahasia kami, kau pun tidak minta bantuan kepada kami, hanya karena seorang gadis pinjang, kau telah bersembunyi dalam rumah kecil di bawah bukit Tutup mulut bentak Titian Hua marah, urusan pribadiku tidak termasuk di dalam perjanjian di antara kita Sementara itu Cu Siao Hong telah menemukan kode nomor di atas topi yang dikenakan para pendekar pedang macan kumbang hitam itu Cuma saja pada bagian atasnya melukiskan sebuah kepala macan dengan motif bunga yang kacau, andai kata tidak diperhatikan dengan seksama memang sulit untuk menemukannya Dalam kenyataannya sebagian besar orang memang tak akan menaruh perhatian sampai ke situ Tapi Cu Siao Hong sangat teliti dan seksama, ia sadar di antara pakaian yang sama pasti terdapat suatu tanda yang berbeda, sebab perbedaan tanda itu sangat penting untuk menandaikan kedudukan mereka Maka ia memeriksanya dengan seksama, betul juga akhirnya tanda tersebut berhasil ia temukan Orang yang berada di paling depan adalah Hekpa nomor lima, sedang dua orang yang berada di belakang adalah nomor tujuh dan nomor sembilan Bagi orang-orang mereka sendiri hanya dalam sekilas pandangan saja segera kau bisa membedakan kedudukan lawan Diam-diam Cu Siao Hong berpikir Mungkin makin kecil nomornya makin tinggi kedudukannya Sementara itu si Hekpa nomor lima telah berkata lagi dengan suara dingin Oleh sebab itu kami telah bertekad untuk tidak melindungi keselamatanmu lagi, tapi kau ternyata berani membantu musuh, maka kami akan membunuhmu Beginikah kira kalian bersikap terhadap teman? Masih ada kau bentak Hekpa Kiam Su nomor lima itu, kau pun harus mampus Paras mukati Tianhua telah berubah menjadi pucat piah seperti mayat, tubuhnya juga tampak gemetar, tapi masih untung ia dapat berdiri terus di sana tanpa roboh terjengkang Pelan-pelan Cu Siao Hong maju selangkah ke depan, sambil menghadang di mukati Tianhua, katanya sambil tertawa Kalian bertiga mengenakan pakaian seperti ini, memang modelnya persis seperti tiga ekor Hekpa, macan kumbang hitam Tiba-tiba Hekpa Kiam Su nomor lima menggelengkan kepalanya, Hekpa Kiam Su nomor sembilan segera menerjang maju ke depan, tangan kanannya digerakkan, cahaya tajam yang berkilauan segera menebas ke bawah dengan kecepatan luar biasa Sungguh sebuah tabasan pedang yang cepat bagaikan kilat Cu Siao Hong segera menggerakkan badannya, secepat kilat ia berkelit lima depa ke samping, kemudian tangannya menyambar dan menyereti Tianhua mundur sejauh lima depa Gerak-gerik Hekpa Kiam Su tersebut betul-betul cepat bagaikan seekor macan tutul, kilatan cahaya tajam berkilauan memenuhi seluruh angkasa Menggunakan kesempatan dikala menghindar tadi, Cu Siao Hong telah meloloskan pula pedang pendeknya yang tersembunyi di balik jubah panjangnya itu Pedang pendek itu cuma dua jengkal panjangnya, untuk menghindari perhatian orang, Cu Siao Hong memang belum pernah pergi sambil membawa pedang panjang Terang bunyi yang amat nyaring berkumandang memecahkan keheningan, tahu-tahu Cu Siao Hong telah membendung lima buah serangan berantai yang dilancarkan oleh Hekpa Kiam Su nomor 9 itu Cu Siao Hong tidak melancarkan serangan balasan sedangkan Hekpa Kiam Su nomor 9 pun tidak maju pula selangkah lebih ke depan Menyaksikan Kerecu Siao Hong membendung serangan pedang lawan yang cepat bagaikan sambaran kilat itu, diam-diam Titian Hua merasakan hatinya bergetar keras Ia turut serta di dalam penyerbuan berdarah ke dalam perkampungan Ingguat San Cheng, dia pun pernah bertarung melawan anak murid Bu Hek Bun Meskipun ilmu pedang cing pengkiam hoat lihai dan hebat tapi bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk sekaligus membendung lima buah serangan kilat yang dilancarkan Hekpa Kiam Su Paling tidak dia harus terdesak mundur sejauh beberapa langkah oleh serangan kilat tersebut Akan tetapi Cu Siao Hong telah membendung serangan pedang lawan dengan santai dan tenang malahan dia masih memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan balasan Ia memang belum pernah menyaksikan permainan pedang Tiong Lengkang, tapi penampilan Cu Siao Hong yang luar biasa dan lain daripada yang lain ini merupakan seorang jago pedang yang paling hebat dan lain daripada apa yang pernah dijumpai Titian Hua selama ini Dia merupakan murid Bu Hek Bun terlihai yang pernah dijumpai pula selama ini Dengan suara dingin Hekpa Kiam Su nomor lima berkata, kalian berdua maju bersama, bunuh kedua orang itu Cu Siao Hong mendengu sinis Sekarang kalian sudah terkepung Hekpa Kiam Su nomor lima semakin gusar, bentaknya keras-keras Maju bunuh dia Dua orang Hekpa Kiam Su itu segera mengiakan dan maju menyerang, cahaya tajam berkilauan, sepasang pedang mereka bagaikan gunting menerobos maju ke muka Sungguh serangan itu merupakan sebuah serangan yang amat dasyat, inilah sebuah jurus pembunuh yang paling hebat dari kerjasama para pendekar pedang macan kumbang hitam Jarang sekali ada orang yang mampu menghindarkan diri dari serangan ini Titian Hua sendiri pun sadar bahwa ia tidak memiliki kemampuan semacam itu Namun Cu Siao Hong sanggup menghindarkan diri secara mudah Dengan semacam ilmu gerakan tubuh yang sangat aneh Ia berhasil menghindarkan diri dari seragapan bersama dari sepasang pedang tersebut Tapi kedua orang Hekpa Kiam Su itu segera mengejar lagi ke depan suatu pertempuran sengit pun segera berkobar di dalam gubuk itu Titian Hua menarik napas panjang, hawa murni yang dimilikinya segera dihimpun menjadi satu Dengan cepat ia menyambar sebuah kursi, mematahkan sepasang kakinya dan bersiap sedia memberi bantuan setiap saat Waktu itu ia sudah memahami sama sekali akan keadaannya Hekpa Kiam Su tak akan meninggalkan korbannya dalam keadaan hidup Cu Siao Hong dan dia sudah berada dalam posisi mati hidup bersama Walaupun Cu Siao Hong telah mengeluarkan serangkaian ilmu silat yang luar biasa Tapi menurut perhitungan Titian Hua, anak muda itu tak akan mampu bertahan sebanyak 50 gebrakan lagi Anak murid Bu Hek Bun yang manapun tak akan sanggup menahan serangan gabungan dari dua orang Hekpa Kiam Su Tapi 50 gebrakan dengan cepat sudah lewat, bukan saja Cu Siao Hong tidak menandakan gejala akan kalah Malahan makin bertarung ia kelihatan semakin gagah Hampir saja Titian Hua tidak percaya akan kenyataan yang terbentang di depan matanya ini Tapi pertarungan antara kedua orang itu masih tetap berlangsung dengan sengit dan garang Sekalipun Hekpa Kiam Su nomor 5 tidak turun tangan Akan tetapi sepasang matanya mengawasi terus jalannya pertarungan itu tanpa berkedip Mendadak terdengar suatu bentakan nyaring berkumandang memecahkan kesunyian Tahan Dengan serangkaian jurus aneh Cu Siao Hong segera memukul senjata dari Hekpa Kiam Su nomor 7 itu sampai terjatuh ke tanah Kemudian ia mundur tiga langkah Hekpa Kiam Su nomor 7 menjadi tertegun Sementara Hekpa Kiam Su nomor 9 juga segera menghentikan serangannya Ketika berpaling keluar, tampaklah Tan Tiang Kim, Pek Bwe, Pek Hang, Seng Tiongak dan Teng Cuan telah muncul di luar rumah gubuk itu Sambil tertawa dingin Tan Tiang Kim segera berseru Ilmu pedang Cu Siao Hong yang luar biasa lihainya itu membuat sistem pertarungan kilat yang diterapkan oleh para pendekar pedang macan kumbang itu kehilangan kemampuannya Sebenarnya mereka bersiap-siap untuk membunuh Cu Siao Hong dan Tietian Hua dalam lima jurus Tapi serangan gabungan dari sepasang pedang itu tetap gagal untuk membunuh Cu Siao Hong Sesungguhnya hal ini merupakan suatu perhitungan yang leset dari serangkaian rencana yang matang Sekali gagal bertindak mengakibatkan kegagalan total di segala bagian Para Hek Pak Yam Su itu terlampau yakin dengan kemampuan sendiri Tapi akibatnya mereka harus kehilangan sifat misterius dan rahasia yang terbawanya selama ini Cu Siao Hong sendiri pun tidak terlalu kemaruk untuk mencari untung Ia segera menghentikan serangannya Para Hek Pak Yam Su pun tidak melancarkan serangan lagi Hek Pak Yam Su nomor lima segera berpaling Setelah memandang Tan Tiang Kim sekejap, kemudian tegurnya Siapa kau? Aku si pengemis tua adalah orang Kepang Jawab Tan Tiang Kim dingin Sekali lagi Hek Pak Yam Su nomor lima itu memperhatikan Tan Tiang Kim Lalu ujarnya, anggota Kepang tak terhitung jumlahnya Apa kedudukanmu dalam perkumpulan tersebut? Selama hidup aku si pengemis tua tak pernah berganti si Tak pernah berganti nama, akulah Tan Tiang Kim Tiang Lo dari perkumpulan Kepang Oh 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 Hek Pak Yam Su nomor lima berseru tertahan Konon Pangcu dari perkumpulan Kepang juga telah datang Dengan kening berkerut, Tan Tiang Kim menyahut Dalam hidupku di dunia ini tak sedikit orang jahat yang Pernah ku jumpai, tapi mereka berdandan manusia Memakai pakaian dan bermuka orang Paling-paling hanya menutupi wajahnya dengan selembar kain berwarna hitam Hal mana karena merasa bahwa perbuatan yang mereka Lakukan sangat memalukan sekali Tapi tidak seperti kalian yang mengenakan kulit binatang dan berdandan sebagai seekor binatang buas Kalau toh kalian ini manusia, mengapa tidak berdandan saja sebagai tampang seorang manusia Wajah para Hek Pak Yam Su itu mengenakan kulit hitam berkepala Hek Pak Hal ini menyebabkan perubahan wajah mereka sukar terlihat Tapi beberapa patah kata dari Tan Tiang Kim tersebut betul-betul bernada tajam, dingin dan sinis Dengan suara dingin menyeramkan, Hek Pak Yam Su nomor lima segera berseru Ada satu hal aku perlu untuk menerangkan lebih dahulu Tidak mengapa, kami tidak takut kalian sedang mengulur waktu tukas Tan Tiang Kim Dalam dunia persilatan memang terdapat banyak sekali manusia yang takut dengan perkumpulan kalian Tapi Hek Pak Yam Su tak pernah merasa takut Tangan kirinya segera diulapkan, kemudian serunya, maju Bunuh si pergernis tua ini Hek Pak Yam Su nomor sembilan segera mengiakan Tiba-tiba ia menyerbu maju ke depan Sebuah tusukan kilat segera dilancarkan menusuk ke dada Tan Tiang Kim Dalam pada itu, Hek Pak Yam Su nomor tujuh telah menggerakkan kaki kanannya Untuk menggaet pedangnya yang tergeletak di tanah itu Dalam sekali bentakan, tahu-tahu pedang itu sudah berada di tangannya Tan Tiang Kim segera menarik nafas panjang dan menyurut mundur sejauh tiga dipal lebih Gaya terjangan dari Hek Pak Yam Su itu dilakukan dengan gerakan amat cepat Sedemikian cepatnya sehingga pada hakikatnya tak sempat lagi buat TNA Tiang Kim untuk menangkis Tiba-tiba sebilah pedang menyambar lewat dari samping menghadang jalan pergi Hek Pak Yam Su nomor sembilan Kemudian terdengar seseorang menegur Apakah kalian semua adalah pembunuh-pembunuh yang telah membantai anggota Bu Hek Bun? Hek Pak Yam Su itu mendengus dingin Kau adalah anggota Bu Hek Bun tegurnya Yang melancarkan serangan adalah Seng Tiongak sambil tertawa dingin sahutnya Benar, aku adalah Seng Tiongak Kau harus mampus seru Hek Pak Yam Su nomor sembilan dengan seramnya Sambil memutar senjata, ia segera menerjang ke muka sambil melancarkan serangan Pek BWE, Pek Hang, Teng Chuan dan Tan Tiang Kim segera mundur beberapa dipa ke belakang sambil memperhatikan permainan pedang dari Hak Pak Yam Su tersebut Setelah memperhatikan sekian lama, tiba-tiba Pek BWE menghela nafas panjang katanya Hei pengemis tua, apakah kau berhasil menemukan sesuatu? Manusia yang berkulit binatang buas ini amat dahiat dan hebat Mereka merupakan jago pedang kelas satu dalam dunia persilatan Sementara itu serangan dan tubrukan yang dilakukan para pendekar pedang macan kumbang hitam itu makin Lama semakin garang dan buas, ancaman-ancaman yang dilakukan pun semakin mengerikan Aku maksudkan gaya serangan yang mereka miliki kata Pek BWE Mirip apa? Mirip macan kumbang Coba lihat gaya mereka menubruk sambil menyerang persis seperti macan lapar yang menerkam mangsanya Hekpa adalah jenis macan yang paling ganas Pernah lohu saksikan Hekpa berkelahi dengan singa yang berbadan satu lipat lebih besar Tapi akhirnya singa itu kalah di ujung cakar si macan kumbang hitam itu Tanti yang ke manggut-manggut Yeaa, betul Katanya Setiap serangan yang mereka lancarkan selalu disertai dengan gerakan melompat Gerak-gerik mereka memang persis seperti seekor macan kumbang hitam Aliran ilmu pedang yang mereka gunakan tampaknya juga mengkombinasikan aliran ilmu silat yang mereka miliki Pek Hang berkata pula mengemukakan pendapatannya Subo kata Teng Chuan, tampaknya Su Siok sudah mulai tak sanggup mempertahankan diri Bagaimana kalau Te Chu menggantikan kedudukannya itu? Pek Hang segera mengalihkan sinar matanya ke tengah harna Dia menyaksikan gerakan melompat, menerkam dan menubruk Yang dilakukan pendekar pedang macan kumbang hitam itu sudah mengurung seluruh tubuh Seng Tiongak Bahkan ilmu pedang buhekpei mereka yang begitu tangguh pun seakan-akan sudah terkendalikan sama sekali Seng Tiongak sendiri juga sudah sedemikian terdesaknya sehingga harus merubah posisinya menjadi pihak yang bertahan Sesungguhnya ilmu pedang Ching Peng Kiam Hoat merupakan suatu ilmu pedang yang sangat dasyat dan lihai untuk menyerang musuh Akan tetapi sekarang agaknya kehebatan dari ancaman tersebut sama sekali tak sanggup dipergunakan lagi Kera bertarung yang digunakan para pendekar pedang macan kumbang hitam juga aneh sekali Seluruh perubahan gerak pedang mereka semua dikombinasikan pada gerak maju mundur, menerjang, menerkam yang mereka lakukan dengan gerakan secepat sambaran kilat itu Hal mana membuat permainan ilmu golok atau ilmu pedang pada hakikatnya seperti kehilangan daya gunanya sama sekali Sekalipun memiliki perubahan jurus serangan yang bagaimanapun sempurnanya Serangan itu seperti sama sekali tak mampu dikembangkan lagi Kecuali seseorang memiliki serangkaian ilmu pedang yang bisa menguasai gerakan menubruk dan menerkam yang dimiliki lawan-lawannya Terpaksa hanya mengandalkan kecerdikan dan pengalaman baru bisa menghadapi gerak maju, mundur, melompar, menerkam yang digunakan musuhnya Walau tentu saja amat payah sekali Betul ilmu pedang Ching Peng Kiam Hoat yang dipelajari Seng Tiong gak amat sempurna dan sudah diselami selama banyak waktu Akan tetapi ilmu pedang tersebut sama sekali bukan suatu kepandaian silat yang bisa dipergunakan untuk mengendalikan gerakan-gerakan dari pendekar pedang macan kumbang hitam Mendadak petang maju beberapa langkah ke depan, tiba di sisi petbwe di alantes berbisik Ayah, sudah kau lihat belum? Rupanya Seng Sute sudah mulai keteter hebat dan tak mampu untuk bertahan lebih jauh Ya, memang aneh sekali kepandaian silat yang mereka miliki itu Sudah banyak tempat yang ku jelajai sepanjang hidupku, dari utara sampai selatan aku telah berkelana Pengetahuan yang ku peroleh juga tak sedikit Tapi belum pernah ku jumpai kepandaian silat semacam ini Tan Tiang Kim sendiri pun sedang berdiri terpesona sambil mengikuti pertarungan yang sedang berlangsung Mereka semua ingin sekali mencari tahu aliran perguruan orang-orang itu dari permainan ilmu silatnya Tapi mereka segera kecewa Pendekar pedang macan kumbang hitam yang sedang menyerang Seng Tiongak itu mendadak meraung keras Seluruh badannya dijatuhkan berguling di atas tanah Waktu itu, segenap perhatian Seng Tiongak telah tertuju pada gerak-gerik musuh Ketika melihat lawannya menjatuhkan diri berguling di atas tanah Mendadak saja ia menjadi tertegun dan untuk sesaat lamanya tak tahu bagaimana caranya untuk mengatasi keadaan tersebut Dalam kenyataan, jangankan Seng Tiongak yang lebih muda Sekalipun PBI yang lebih berpengalaman pun tidak mengerti bagaimana dia harus bertindak untuk menghadapi serangan aneh yang dilakukan oleh musuhnya itu Terang terdengar suara bentrokan senjata yang amat nyaring berkumandang memecahkan keheningan Sesudah mengitari seluruh badan Seng Tiongak satu kali Pendekar pedang macan kumbang hitam itu berbalik ke posisi semula Sepintas lalu, hal itu seakan-akan seperti dari serangan Seng Tiongak berhasil membendung serangan musuh Dan memaksasi pendekar pedang macan kumbang hitam harus mengitari Seng Tiongak satu lingkaran kemudian balik-kembali ke posisi semula Tapi dalam kenyataannya bukan demikian kejadiannya Pakaian yang dikenakan Seng Tiongak waktu itu sudah tercabik-cabik Beberapa mulut luka yang lebar sudah muncul di atas badannya Darah segar bercucuran membasai sekujur badannya Pek Hong yang melihat kejadian itu segera menggenggam gagang pedangnya Menekan tombol dan kering pedangnya sudah diloloskan dari dalam sarung Tiongak mundur kau serunya dingin Biar aku yang menjumpai orang itu Teng Chuan juga telah meloloskan pedangnya siap-siap melancarkan serangan Aku tidak apa-apa seru Seng Tiongak Dengan luka sekecil ini Siaw Temasih sanggup untuk mempertahankan diri Ilmu pedang yang dimiliki orang-orang itu sungguh aneh sekali Aku tidak berhasil menyelusuri gerak pedang moreka Tidak, kami tidak ingin mencoba gerakan pedang orang-orang itu seru Pek Hong Kami harus mengenali gerakan lebih dulu Agar di kemudian hari sudah ada care untuk mengatasinya bila sampai bertemu lagi Ucapan tersebut amat lues dan beralasan kuat Ini memberi kesempatan buat Seng Tiongak untuk mengundurkan diri dari medan pertarungan tanpa khawatir kehilangan muka Sunio, biar tecu saja tiba-tiba Teng Chuan berseru dengan suara berat dan dalam Sebelum Pek Hong sempat mengecapkan sesuatu Tiba-tiba terlihat sesosok bayangan manusia berkelebat lewat di antara himpitan dua orang pendekar pedang macan kumbang hitam Cu Siao Hang telah melesat mundur ke belakang kemudian katanya sambil tertawa Su Heng adalah seorang Chiang Bun Jin dari suatu perguruan besar Buat apa kau mesti hadapi sendiri manusia-manusia semacam ini Seriaya berpaling ke arah Pek Hong, dia melanjutkan Sunio adalah seorang yang sangat terhormat Kau lebih, lebih tidak pantas untuk bertarung sendiri melawan makhluk-makhluk yang manudia bukan manusia, binatang bukan binatang ini Bila harus berkelahi maka biar tecu saja yang melakukannya, serahkan saja ketiga ekor macan kumbang hitam ini kepada tecu Tapi, Siao Hang kasih seorang diri Tanda petik Hang Ji, biarkan Siao Hang menyelesaikan sendiri persoalan ini tukas Pek BWE dengan cepat Kalau toh seandainya dia tak tahan, kita kan belum terlambat untuk membantunya Pek Hong mengiakan dan segera mengundurkan diri pelan-pelan cu Siao Hang menarik kembali pedang Pendeknya, lalu berkata Nah, sekarang kalian bertiga boleh maju bersama-sama Hek Pak Yam Su nomor lima mengawasi musuhnya sebentar, lalu menegur agak ragu Betulkah kau adalah anak murid perguruan Bu Hek Bun? Cus Siao Hang segera tertawa hambar Kau sangat mencurigai kedudukanku bukan? Tapi jelas terlihat ilmu pedang yang kau pergunakan sama sekali bukan ilmu pedang aliran Bu Hek Bun Ilmu pedang dari Bu Hek Bun tak terhitung banyaknya Memang kau anggap kepandayan kami bisa dipahami oleh manusia-manusia macam kalian itu? Sudahlah, tak usah banyak bicara, hayo cepat turun tangan kalau ingin turun tangan Walaupun ucapannya bernadat tajam bagaikan golok, tapi suaranya sama sekali tidak emosi, malahan kelihatannya tenang sekali Tanti yang Kim berpaling dan memandang sekejap ke arah Pek BWE kemudian bisiknya, Saudara Pek, Siao Hang dia Mari kita bersama-sama menguji kehebatan dari generasi mendatang tukas Pek BWE Buat orang muda, kegagalan yang berulang kali masih tidak terhitung seberapa Betul Manusia seperti Siao Hang memang seharusnya banyak melatih diri, biar gagal asal ada kemauan, akhirnya pasti akan berhasil juga Melihat itu Cus Yau Hang tertawa dingin katanya Jika kau tidak memerintahkan lagi untuk melancarkan serangan, terpaksa aku akan turun tangan lebih dulu Benarkah, kau hendak mempergunakan tangan kosong untuk menyambut serangan kami jengek Hek Pak Yam Su nomor 5 sambil tertawa dingin? Tiada hentinya Kita sedang berhadapan sebagai musuh, rasanya aku pun tak usah membicarakan soal syarat apa-apa denganmu Mau bertangan kosongkah, atau mempergunakan senjata tajam itu urusan pribadiku sendiri Aku rasa bukan suatu kewajiban bagiku untuk memberitahukannya kepada kalian semua Keragu-raguan para pendekar pedang macan kumbang hitam itu untuk turun tangan membuat Pek Hang dan Tan Tiang Kim sekalian turut menjadi curiga dan bertanya-tanya Mereka tidak habis mengerti mengapa para pendekar pedang macan kumbang hitam yang begitu ganas dan begitu bengis Ternyata menunjukkan sikap yang begitu ketakutan terhadap Cus Yau Hang Mendadak Hek Pak Yam Su nomor 5 mengulapkan tangannya dengan suatu gerakan cepat bagaikan sambaran kilat Hek Pak Yam Su nomor 9 langsung menerkam ke muka